Pemirsa Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 3 Jambi Rabu Pagi menggelar pencanangan Gerakan Masyarakat Peduli Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit. Pencanangan ini dibuka langsung oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI. Pada Rabu Pagi, pencanangan Gerakan Masyarakat Peduli Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit dihadiri oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Ascikin Iman Hidayat Dahlan, Eksekutif General Manager Angkasa Pura II Jambi, Asisten Satu Setda Kota Jambi, Kepala Stasiun BMKG Sultan Taha Jambi, Kepala Balai Karantina Hewan Provinsi Jambi, Perwakilan Maskapai Penerbangan dan sejumlah undangan lainnya. Tidak ketinggalan sejumlah staf internal Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 3 Jambi turut hadir pada pencanangan ini. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 3 Jambi, Ali Isa Wardana pada sambutan yang menyampaikan, pencanangan ini merupakan komitmen bersama, mewujudkan Bandara Sultan Taha Jambi Bebas Pektor dan Binatang Pembawa Penyakit. Upaya penanggulan penyakit pula Pektor dan Jorotik selain dengan pengobatan antara pendeta juga dilakukan dengan upaya pengendalian Pektor dan Binatang Pembawa Penyakit. Termasuk upaya mencegah kontak secara langsung, maksudnya langsung dengan Pektor dan BP tersebut. Selain itu, Eksekutif General Manager Angkasa Pura 2 Jambi Yogi Prasetyo Suwandi menyampaikan sambutan baik atas pencanangan gerakan masyarakat peduli pengendalian Pektor dan Binatang Pembawa Penyakit yang dilakukan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 3 Jambi ini. Bandara Sultan Taha Jambi menjadi bandara internasional yang bersih, aman, nyaman dan sehat. Amin. Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Asjikin Iman Hidayah Dahlan pada sambutan yang menjelaskan, tempat umum seperti bandara menjadi salah satu tempat penyebaran penyakit Pektor, sehingga sangat penting dilakukan pencanangan gerakan masyarakat peduli pengendalian Pektor dan BPP di area bandara. Asjikin Iman menuturkan, Jambi merupakan pilot proyek pencanangan gerakan masyarakat peduli pengendalian Pektor dan Binatang Pembawa Penyakit. Jadi surga bagi kehidupan Pektor dan Binatang Pembawa Penyakit, yang kemudian akhirnya penyakit tulang Pektor dan Zoonosis yang ada di Indonesia ini merupakan satu penyakit yang ditulangkan oleh Pektor dan Binatang Pembawa Penyakit. Usai menyampaikan kata sambutan, Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia didampingi Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Klas 3 Jambi dan Eksekutif General Manager Angkasa Pula 2 Jambi memukul GOP. Sebagai tanda gerakan masyarakat peduli pengendalian Pektor dan Binatang Pembawa Penyakit resmi dicanangkan di Provinsi Jambi. Pada momen kali ini turut dilakukan penanda tanganan kesepakatan bersama gerakan masyarakat peduli pengendalian Pektor dan Binatang Pembawa Penyakit oleh seluruh pejabat dan undangan yang hadir. Serta diisi oleh penampilantarian Jambi yang memukau undangan. Pada saat konferensi PER, Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Klas 3 Jambi dan Eksekutif General Manager Angkasa Pula 2 Jambi turut memperkuat konten dari pencanangan gerakan masyarakat peduli pengendalian Pektor dan Binatang Pembawa Penyakit. Berikut penuturannya. Pengendalian Pektor dan BPP ini adalah satu gerakan masyarakat yang artinya sekarang khusus di bandara itu sebetulnya sangat penting. Sangat penting kenapa? Karena gerakan masyarakat pengendalian Pektor ini di tempat-tempat umum itu menjadi sebetulnya hal yang ketahuan. Karena di tempat umum dimana tempat orang itu berkumpul banyak di Jambi ini dijadikan seperti piloting untuk tempat-tempat tertentu misalnya sekarang ini kita laksanakan di bandara. Masyarakat-masyarakat itu adalah merupakan sebuah berkumpul bersama-sama. Jadi namanya kita sudah punya kegiatan, keadaannya sama forum. Sudah kita bentuk forum masyarakat peduli pengendalian dan kita pengendalian Pektor. Nah, si forum itu nanti kita bersama-sama bumbu bareng, kita nanti sudah merencanakan apa sih yang akan dikerjakan. Kemudian yang sama-sama ini yang sudah kita merencanakan adalah keplausi ini. Jadi nanti akan kita ketemu lagi untuk bersama-sama apa sih kegiatan-kegiatan dalam kegiatan Pektor di tempat masing-masing. Saya mau ucapkan terima kasih sama selamat juga ya kepada teman-teman KKP, ini sesuai dari Kepala Kantor juga diselamat. Ini salah satu program pencantangan untuk pengendalian Pektor. Jadi betul, semangat bagaimana Anda tiba-tiba saya sampaikan roh bandara ini sebagai salah satu tempat yang vital atau penting lah ya. Untuk dukungan kami, yang pertama kami, pandangnya kita sosialisasi itu ya. Jadi memang di bandara ini berbagai macam media, kita lihat hanya digital banner atau display-display, kita coba menggabungkan masyarakat, kemudian juga untuk teman ataupun yang beraktifitas di bandara ini dilakukan oleh teman-teman KKP. Tim Liputan, Cek TV melaporkan.